Intro Shalom, selamat pagi Tuhan Yesus memberkati kita dan kita masih terus sedang belajar hari-hari ini bagaimana gereja dibangun atas dasar para rasul dan nabi dan Yesus sebagai batu penjuruhnya dan bagaimana betapa luar biasanya ketika kita bisa memahami gereja di dalam epesus pasal yang pertama kalau kita lihat kembali dari ayat ini bagaimana rasul paulus berdoa supaya kita bisa memiliki pemahaman pengertian mata hati kita menjadi terang sehingga kita bisa mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya jadi ketika kita dipanggil menjadi umatnya menjadi anak-anaknya kita harus mengerti Tuhan punya harapan Tuhan punya kerinduan walaupun seperti yang sudah kita bahas kemarin bahwa kita punya persoalan adalah banyak orang Kristen tidak mengerti akibatnya tidak bisa berbuah 30-60-100 dan disitu kita belajar ada tanah yang di pepi jalan ada tanah yang berbatu-batu ada tanah yang penuh dengan sepak duri dan kita sudah belajar dengan detail sehingga kita itu menghalangi kita untuk bisa bertumbuh sementara Tuhan memanggil kita dengan sebuah maksud bukannya sekedar jadi anggota gereja bukannya sekedar datang, duduk, dengar kotba bukan tapi di dalam episode 1 itu bagaimana kita yang adalah tubuh Kristus dia diletakkan segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus dan Kristus telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada jemaat yang adalah tubuhnya kita adalah tubuhnya yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu jadi sudah harus memahami dan mengerti ketika Tuhan memanggil kita kita diharapkan menjadi kepenuhannya dan kitalah yang akan memenuhi semua dan segala sesuatu artinya gereja kita sebagai tubuh Kristus sebagai baik Allah tempat kediaman roh Allah Allah berharap ketika orang datang dan ketika kita menjadi rumah Tuhan tempat kediaman roh kudus orang akan ketemu Tuhan dan disitulah Tuhan bisa menyatakan dirinya lewat kita dan dunia bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan gereja jadi kita bukan hanya sekedar bergereja mendengarkan kotba tapi sudah harus mengerti Tuhan mau membangun kita nah disinilah kita harus benar-benar paham bukan hanya sekedar seperti yang saya lihat saudara lihat gereja hari ini jemaat-jemaat cuma datang dan pergi ada masalah lari ya kan ada persoalan pergi kalau dia gak suka sama kumpulannya bikin masalah bikin persoalan ya dia mengajak memprovokasi ya lalu dia mendiamkan tidak mendukung padahal Alkitab berkata tidak boleh ada orang asing dan pendatang orang asing itu adalah dia ada disitu tapi dia tidak jadi bagian warga anak saya tinggal di Jerman ya dia bukan warga Jerman dia orang asing di Jerman tapi dia tinggal di Jerman di gereja itu gak boleh ada seperti itu ada pendatang sekedar datang visitor dia disitu tidak boleh ini ada saudara harus paham ini karena Tuhan rindu Tuhan mau kita menjadi rumah tempat kediamannya ketika Allah di dalam kekekalan kejadian satu ayat satu pada mulanya Allah ketika hanya ada Allah tidak ada apapun karena Allah adalah Alfa Allah adalah yang awal dia yang memulai segala sesuatu tidak ada sesuatu tanpa dia Allah yang memulai segala sesuatu Allah lah yang utama karena itu ketika di dalam kealahannya tidak ada apapun dia telah merancangkan dia telah memutuskan dia ingin tinggal diam bersama-sama dengan umatnya dan ketika dia boleh menciptakan di hari pertama hari kedua hari ketiga keempat kelima dan pada hari keenam ketika dia menciptakan manusia Bapak Ibu tahu dia ingin tinggal diam dengan siapa bersama-sama dengan manusia tetapi sayang akhirnya Adam dan Hawa tidak memahami mereka memberontak melanggar firman Tuhan sehingga apa yang terjadi akhirnya manusia terpisah dengan Allah dan Allah dengan kasihnya berulang kali berbicara membangkitkan Nabi-Nabi Raja-Raja Hakim-Hakim karena itu di Masmur pasal 132 saudara kalau kita lihat disini jelas sekali kerinduan hati Allah dalam ayat 13 sebab Tuhan telah memilih Sion mengingininya menjadi tempat kedudukannya jadi Tuhan bukan hanya sekedar datang hadir tapi dia mau tinggal dia mau tinggal dia butuh tempat tinggal kedudukannya dia berkata inilah tempat perhentianku selama-lamanya disini aku undak diam sebab aku mengingininya sayang sekali kalau kita hanya sekedar bergereja bahkan kita gak pernah membangun memiliki spirit membangun sebagai warga kerajaan Allah memiliki spirit keluarga kita bukan membangun tapi sebaliknya kita justru merusak rencana Allah yang kekal dari kekal maksud abadinya dari mulai kekekalan di kitab Masmur ini dia menyatakan aku memilih Sion dan mengingininya saudara saya berdoa biarlah saudara mengerti bisa menangkap jangan sampai kejadian seperti yang terjadi di dalam kehidupan murid-murid Bapak Ibu kenapa murid-murid murid-murid itu Yesus ingin tinggal diajarkan serigala punya liang burung punya sarang tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya Yesus adalah kepala kita adalah tubuhnya sayang sekali kalau tubuh Kristus tidak bisa dimana Tuhan kita meletakkan kepalanya karena kita sebagai anggota tubuhnya tidak bisa terikat tersusun rapih kenapa karena kita tidak memahami kita cuma sekedar jadi orang Kristen tapi kita tidak memahami kerinduan keinginan hati Tuhan dan kalau kita lihat perjalanan Yesus bersama dengan murid-murid terkadang kita melihat dalam peristiwa peristiwa yang terjadi ketika satu hari mereka sedang berjalan melalui perahu ke Danau Galilea mau ke Gerasa tiba-tiba angin badai datang dan Bapak Ibu waktu itu murid-murid ketakutan sementara Yesus ada di situ lalu dia berkata tidak ingatkah kamu peristiwa tentang roti artinya Tuhan berharap ketika peristiwa mujizat bagaimana dia memberi makan dua ekor ikan dengan lima ketur roti dia berharap murid-muridnya bisa menangkap mengerti tetapi kita melihat mereka tidak menangkap juga dan pada peristiwa yang lahin ketika Yesus berbicara tentang ragi orang farisi lalu murid-murid salah paham lagi mereka berkata oh karena kita tidak bawa roti nih dan berapa lama lagi aku harus bersama dengan kamu kita melihat banyak kesalahpahaman pada waktu itu ini juga lah yang terjadi di masa kini gereja kita melihat saling membangun dirinya gereja coba membangun kerajaannya sendiri mereka tidak lagi saling mengasih tidak peduli seolah-olah kita ini berada dalam sebuah persaingan yang luar biasa sekali semua saya sering bilang sama teman-teman kota siantar kota kecil tapi semua orang membuka cabang kenapa kita tidak saling membangun saja teman-teman dari Jawa dari Jakarta tolongin nih gereja-gereja kalau kita merasa memang lebih baik lebih bagus tapi kita lihat hal ini tidak terjadi karena kita tidak mengerti apa itu gereja sebenarnya apa yang Tuhan rindukan dan inilah selalu doa Yesus biarlah mereka menjadi satu ya Bapak dia berdoa untuk gerejanya untuk anak-anaknya untuk umatnya supaya kita bisa paham karena itu setan tidak terlalu takut dengan jumlah banyak gereja organisasi tapi satu saja gereja jangan pernah menjadi tubuh yang terikat satu dengan yang lain tersusun rapi sehingga Tuhan tidak bisa menyatakan rencananya kehendaknya kepenuhannya di dalam hidup gereja Tuhan karena gereja tidak menjadi rumah dia tidak terlalu takut dengan dengan berapa banyak pun di negeri ini organisasi gereja yang terbangun begitu besar yang penting kita jangan menjadi satu sehingga dia bisa meletakkan kepalanya setan tidak terlalu takut karena Yesus pernah berkata kalau kerajaan itu terpecah-pecah kekuatan apa yang ada padanya bukankah jelas banyak ayat adfirman Tuhan berkata bahwa jika ada dua tiga orang sepakat di bumi ini apa yang diikat terikat apa yang dilepas terlepas Masmur 133 berkata bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara duduk diam dalam rukun sehingga seperti minyak yang turun dari kepala mengalir ke janggut terus mengalir sampai ke puncak jubahnya seperti embun gunung Hermon mengalir ke bukit Sion kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan bukankah kita melihat bahwa ketika gereja menjadi apa yang memang Tuhan doakan harapkan dan inginkan dia bisa tinggal menjadi tempat kediamannya Sion saudara dengarkan hati Tuhan kerinduan Tuhan karena itu biarlah gereja-gereja Tuhan kita dimulai dari kita kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam gerejanya kiranya Tuhan memberkati kita semua mari kita tunduk kepala kita berdoa Bapak terima kasih untuk kemuran dan anugerahmu diberkatilah semua anak-anakmu dimanapun mereka berada terpujilah engkau Bapak biar engkau lawat terus gerejamu engkau menempatkan gereja tidak bercakat dan berkerut terpujilah Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa amin Tuhan memberkati kita semua Shalom selamat menikmati